Selamat pagi, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik Subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 Buka bukunya halaman 62 Di pembelajaran 2, kita akan belajar tentang kegiatan di siang hari Menyusun huruf serta perbuatan baik dan buruk Nah, di bawah ini sudah ada perintah Perintahnya, ayo mengamati Mengamati gambar berbagai kegiatan Perhatikan gambar berikut ini Nah, kita disuruh mengamati gambar-gambar yang ada di sini Gambar pertama kita lihat Apa yang sedang anak ini lakukan? Ya, dia sedang berjalan di dalam kelas Tidak berlarian di dalam kelas Kemudian gambar kedua Nah, dia sedang merapikan alat belajar Di sini ada buku-buku pelajarannya ya Kemudian gambar nomor tiga Makan sambil duduk Lalu di gambar nomor empat Nah, anak ini sedang mengetuk pintu ruang guru Mengetuk pintu atau mengucap salam Nah, kita lihat lagi gambar berikutnya Nah, dia sedang mencuci tah Nah, kemudian gambar terakhir Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membuang sampah pada tempatnya Nah, kegiatan-kegiatan berikut Termasuk kegiatan yang baik ya Nah, di sini Ayo berdiskusi Menentukan perbuatan baik dan buruk Lakukan diskusi bersama Kelompok belajarmu Atau bersama Anggota keluargamu di rumah Apakah contoh di atas merupakan perbuatan baik? Nah, gambar-gambar berikut ini Apakah termasuk ke dalam perbuatan baik? Ya Ya, banyak kegiatan baik Yang dapat dilakukan di siang hari Catatlah contoh perbuatan baik Yang biasa kamu lakukan di siang hari Laporkan hasilnya di depan kelas Nah, kalian nanti boleh mencatat Contoh perbuatan baik yang biasa Kalian lakukan di siang hari ya Nanti boleh Diceritakan kepada temanmu Pada saat cimit nanti Ya, anak ya Nah, sekarang di bawah ini Ayo membaca Membaca dalam hati Matahari terus bergerak naik Sinarnya semakin terik Udara pun terasa semakin panas Banyak anak yang merasa lelah dan gerah Ada saja anak yang berlaku tidak tertib Misalnya duduk seenaknya Gaduh, tidur, dan sebagainya Namun masih banyak anak yang tetap berlaku tertib Kalian harus membiasakan diri berlaku tertib Nah, apakah kalian di rumah Sudah berlaku tertib? Oke, disini ada soal Mengerjakan soal Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Kita akan menjawab pertanyaan ini Sesuai dengan Tekst cerita yang ada Di sini ya Oke Nomor satu Terangkan keadaan di siang hari Nah, bagaimana keadaan di siang hari? Nah, keadaan di siang hari Matahari terus bergerak naik Sehingga semakin terik Ya, semakin panas Semakin siang Jika matahari semakin naik Maka semakin panas Nomor dua Apa yang dirasakan anak-anak? Nah Anak-anak merasa lelah dan gerah Ya, kepanasan gerah itu ya Tiga Mengapa ada anak yang berlaku tidak tertib? Nah, kenapa ada anak yang berlaku tidak tertib? Karena mereka sudah merasa lelah dan gerah Mereka merasa sudah capek Sudah kepanasan ya Empat Sebutkan contoh perilaku tidak tertib Nah, dari cerita ini Perilaku yang tidak tertibnya apa ya? Mereka itu gaduh, berisik ya Dan duduk seenaknya Lima Bagaimana penilaianmu terhadap perilaku seperti itu? Nah, jika ada teman yang tidak tertib Apa? Bagaimana penilaianmu ya? Melihat anak-anak yang berperilaku seperti itu? Nah, tidak baik dan tidak boleh dicontoh Tidak baik dan tidak boleh dicontoh Karena mereka tidak tertib Nah, kalian nanti harus tertib ya Dimanapun kalian berada Kalian harus tertib Entah itu di rumah Ataupun di sekolah Ya, anak ya Oke Sekarang kita lanjut ke Yang bawahnya Ayo berlatih Menandai Gambar Perbuatan Tidak tertib Perhatikan gambar berikut ini Tandai dengan tanda centang Atau tanda seperti ini Perbuatan yang tidak tertib Pada kotak Nah, di bawah ini Ada beberapa gambar Kita akan Menandai Mana perbuatan yang tidak tertib Gambar pertama Coba lihat Anak ini Membuang sampah Sembarangan Padahal di depannya Ada tong sampah Apakah ini perbuatan tertib Atau tidak tertib Ya, tidak tertib Maka kita harus memberikan tanda Ya Gambar Nomor dua Nah, mereka sedang Membersihkan kelas Sedang pikir kelas Menurut kalian Ini tertib atau tidak? Ya, betul Tertib Mereka fokus pada Tugasnya masing-masing Ada yang menyapu Ada yang membersihkan meja Ada yang menghapus pepan tulis Ya Kalau ini Perbuatan Tertib atau tidak tertib ya Ketika guru sedang menjelaskan Tapi anak ini Tidur di dalam kelas Ya Ini tidak Tertib Tertib Ya Ketika guru sedang menjelaskan Kita harus Mendengarkan Bukanya malah Tidur Sekarang Gambar berikutnya Dia Berdiri di atas Kursi Apakah ini perbuatan tertib Atau tidak tertib ya Ya Tidak tertib Maka kita akan berikan Tanda Ya Kemudian Nah Mengetuk pintu terlebih dahulu Ketika akan masuk ke ruangan kepala sekolah Tertib atau tidak? Ya Ini merupakan perbuatan tertib Ya Kalau ini Mencoret-coret tembok Perbuatan tertib atau tidak? Nah Tidak Maka kita berikan Tanda Ya Lanjut Nah Mereka sedang belajar Gurunya sedang menerangkan Ada anak yang sedang bertanya Ada anak yang sedang duduk Mereka Sedang mendengarkan penjelasan ibu guru Menurut kalian ini tertib atau tidak? Ya Betul Ini tertib Kalau ini Gambar berikutnya Ada dua orang anak di gambar ini Anak laki-laki Apa yang dia bawa? Dia sedang menakut-nakuti anak perempuan Tertib atau tidak perbuatan seperti ini? Ya Tidak Kita beri tanda Kemudian Nah Gambar terakhir Dia sedang duduk Kedua tangannya dilipat Duduknya juga Sudah tertib Ya Jadi ini perbuatan tertib Lanjut Ayo menulis Menyusun huruf Menjadi kata Kalian telah mengenal bentuk-bentuk huruf Huruf baru memiliki arti setelah disusun menjadi kata Mari bermain menyusun huruf Huruf acak berikut ini Apabila disusun secara benar Akan menjadi kata yang terdapat pada bacaan sebelumnya Nah Disini sudah ada nomor satu Disini sudah ada huruf K I Kalau kita susun menjadi kata Akan membentuk kata apa ya? K I N A Oh iya Naik Na Naik Oke Kita tulis Na I Ya K K Kata kedua Nah Akan membentuk kata apa ya? Sudah ada huruf N A S I R Ya Si Nar Ya Kita tulis Si Na Oke Kemudian Sudah ada huruf K E R I T Akan membentuk kata apa ya? Ya T R R R Kita tulis disini T R R R Kemudian Kata Keempat Akan membentuk kata apa ya? Sudah ada huruf N A P A S Ya Pa Panas Kita tulis Kita tulis Panas Kemudian Di bawahnya sudah ada huruf H E L A L Akan membentuk kata apa ya? Ya L L L L L L L L L Oke Di bawahnya Ada huruf D A G U H Akan membentuk kata apa? Ya G-A-D-U G-A-D-U Ya G-A-D-U G-A-D-U Sekarang D-U-R-I-T Akan membentuk kata apa? Ya T T-I-D-U-R T-I-D-U-R Oke Terakhir Sudah ada huruf B I T T E R Kira-kira akan membentuk kata apa? Ya Tertib Tertib T-I-D-U-R T-I-D-U-R Oke Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya Buka halaman berikutnya Nah Di sini ada perintahnya Gunakan kata-kata tersebut Untuk menyusun sebuah kalimat Kata-kata di sini Kalian gunakan Untuk menyusun Sebuah kalimat Kalimat Kita gunakan kata-kata tersebut Untuk menyusun sebuah kalimat Misalkan tadi kata pertama Naik Oke Satu Naik Buatlah kalimat dengan kata naik Misalkan Matahari terus bergerak Naik Matahari Terus Bergerak Naik Ya Nomor dua Tadi ada kata apa? Si Sinar Dua Sinar Nah Kalian Buat kalimat dengan kata sinar Begitupun selanjutnya Sampai dengan Kata terakhir Kata tertib Ayo berlatih Menyusun huruf Menjadi kata Mari bermain Menyusun huruf Menjadi kata Nah Mis sudah siapkan beberapa huruf Di sini sudah ada huruf S A R R E G Nah Dari huruf-huruf ini Kira-kira Akan membentuk kata apa ya? Ya betul Segar S S E G A R Segar Nah Sekarang Miss punya satu lagi nih Ada huruf R A A I Kira-kira dari huruf ini Bisa membentuk kata apa? Ya A Ir Ya Oke Nah Kalian juga Bisa melakukan kegiatan seperti itu di rumah ya Menyusun huruf menjadi kata Siapkan dulu beberapa huruf Nanti kalian susun menjadi sebuah kata ya Next Sekarang kita lanjut ke halaman 68 Pembelajaran 3 Di pembelajaran 3 kita akan belajar tentang kegiatan yang baik Dan menyusun ke 5 Nah disini sudah ada perintah lagi Ayo mengamati Mengamati gambar kegiatan di rumah Di rumah juga banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan Perhatikan gambar berikut ini Gambar pertama Nah Mengetuk pintu atau mengucapkan salam Kemudian Melepas sepatu Nah Uh Meletakkan sesuatu pada tempatnya Mencuci tangan Mencuci kaki Solat zuhur berjamaah Makan siang sambil duduk Mencuci piring dan membuang sampah pada tempatnya Nah gambar-gambar ini adalah kegiatan yang baik di waktu siang hari Ya Kita lanjut Halaman 70 Ayo berdiskusi Nah nanti kalian berdiskusi dengan anggota keluarga di rumah ya Mendiskusikan cara melaksanakan kegiatan baik Menurut pendapatmu Apakah yang dilakukan Rasti merupakan kegiatan yang baik? Si Rasti ini yang ini ya Apakah yang dilakukan Rasti ini termasuk kegiatan yang baik? Nah Ya Banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan di siang hari Lakukan diskusi bersama anggota keluargamu di rumah Bagaimana cara melaksanakan kegiatan baik tersebut Misalnya untuk makan siang menu apa yang harus disiapkan Nah ingat contoh berikut sebagai perbandingannya Nah disini sudah ada menu 4 sehat 5 sempurna Ada makanan pokok, ada nasi, jagung, roti ya Kemudian ada lauk pauk, ada ikan, telur, ayam ya Serta ada sayur mah, yur dan ada pula buah-buahan dan susu Nah gambar-gambar tersebut termasuk menu 4 sehat 5 sempurna Nanti kamu diskusikan bersama anggota keluarga di rumah Menu apa yang harus disiapkan ketika makan siang Ya Sekarang lanjut Ayo menulis Menyusun kalimat Perhatikan kata-kata acak berikut ini Kata-kata tersebut dapat disusun menjadi kalimat Tentang menu 4 sehat 5 sempurna Nah jika tadi kita sudah menyusun huruf menjadi sebuah kata Sekarang kita menyusun dari sebuah kata menjadi sebuah huruf Kalimat Nah disini sudah ada kata Hidup, makanan, butuh, makhluk Kira-kira akan membentuk kata apa Ya Makhluk hidup Makhluk hidup Butuh Makanan Ya Kita tulis disini Makhluk Hidup Butuh Makanan Kenapa mereka membutuhkan makanan Ya Mereka Makhluk hidup membutuhkan makanan Agar mempunyai energi untuk melakukan aktivitas Ya Sekarang Ada kata Nasi, makanan, adalah pokok Kira-kira akan membentuk kalimat apa ya Nasi Adalah Makanan Pokok Kita tulis Nasi 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 Adalah Makanan Pokok Nasi adalah makanan pokok Sekarang Enak tempe Lauk rasanya Nah Lauk tempe Enak Rasanya Ya Atau boleh juga Lauk tempe Rasanya Enak Boleh dibolak-balik ya Rasanya Enak Enak rasanya Ya Selanjutnya Murah Pisang Harganya Buah Buah Pisang Harganya Murah Buah Pisang Harganya Harganya Murah Oke Lupa sayur Makan Jangan Kira-kira kalimatnya Seperti apa Jangan Lupa Makan Sayur Sayur Kita tulis Jangan Lupa Makan Sayur Ya Jangan lupa Makan sayur Terakhir Setiap pagi Susu minum aku Wah Susunya minum aku Tentunya tidak ya Aku Minum Susu Setiap Pagi Kita tulis Aku Minum Susu Setiap Pagi Ya Oke Kita lanjut Disini Ayo Berlatih Menyusun Kata Menjadi Kalimat Miss juga Sudah Siapkan Miss sudah Siapkan Beberapa Kata Disini Sudah Ada Sempurna Lima Sehat Empat Menu Nah Kira-kira Akan Membentuk Kalimat Apa ya Dari kata-kata Ini Ada yang Tahu Sudah ada Kata Sempurna Lima Empat Sehat Dan Menu Siapa yang Tahu Ya Menu Empat Sehat Lima Sempurna Sempurna Menu Menjadi Sebuah Kalimat Oke Pembelajaran Kita hari ini Sudah selesai Kita belajar Pembelajaran Dua Sampai Dengan Pembelajaran Tiga Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai Berjumpa Di Video Pembelajaran Berikutnya Dadah Terima kasih Tiga Tiga Tiga